Gelang Kemalajilit 11. Pek Ilokai lalu pergi bersama Lan yang merasa bangga karena gurunya mendapat kemenangan. Setelah tiba di luar, gadis itu berkata, Suhu, tadi Suhu telah mendapatkan kemenangan, mengapa tidak menghajar ketua sombong itu dengan satu-dua kali gebukan Pek Ilokai tersenyum. Chin Lan, tidak boleh bersikap kejam kepada seorang yang telah mengakui kesalahannya. Dan ilmu tongkat dari Hek Tung Kai O bukanlah rendah. Dia jujur dan tahu diri, sebelum terkena gebukan dia sudah keluar dari pertempuran tadi dan mengakui kekalahannya. Maka engkau harus berhati-hati kalau kelak bertemu dengan ilmu tongkatnya itu. Mari, kita pulang dan mulai hari ini akan kuajarkan engkau ilmu tongkatku, sayang gelang kemalaku tidak ku dapatkan kembali, Suhu, amat berhargakah gelang itu bukan harganya, Suhu. Akan tetapi gelang itu pemberian ibuku dan harusku simpan baik-baik. Heran, siapakah yang telah mengambil gelangku itu? Aku pun curiga sekali mendengar cerita mereka tadi. Seorang gadis yang membawa ular merah. Ular merah yang gigitannya dapat membunuh orang seperti itu amat langka. Ah, apakah itu Ang Hoa Coa, ular bunga merah? Kalau Ang Hoa Coa, ah, tidak mungkin iya, kakek itu mengerutkan alisnya dan menggeleng-geleng kepalanya. Siapa yang Suhu maksudkan teringat akan Ang Hoa Coa? Aku jadi ingat kepada seorang tokoh wanita yang memiliki ular merah seperti itu. Akan tetapi tidak mungkinlah bukanlah seorang gadis remaja, melainkan seorang wanita setengah tua. Bukan, tentu bukan iya. Tak mungkin seorang tokoh besar seperti iya itu akan merampas sebuah gelang kemalah dan melukai seorang anggau tahek tungkai pangerendahan. Siapa yang Suhu maksudkan dengan orang itu sebelum menjawab, kakek itu memandang ke kanan kiri seperti seorang yang merasa jerih. Lah, Ang Prokmo, iblis bertina racun merah, lalu dilanjutkan dengan cepat, sudahlah, tidak balik membicarakan orang dan aku tidak percaya bahwa ia yang mengambil gelangmu. Biar para pengemis itu yang mencarinya. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengembalikan gelangmu itu. Mari kita pulang guru dan murid itu lalu berjalan cepat menuju ke kudekuan Imblio. Semen cara itu, Dian Ho yang merasa penasaran bertanya kepada gurunya, Suhu, bagaimana pendapat Suhu dengan ilmu tongkat kakek berbaju putih tadi Hak Tungkai Ong menghela napas panjang lalu menjatuhkan dirinya duduk di atas kursinya. Ah, memang bukan nama kosong belaka. Ilmu tongkatnya luar biasa sekali. Terus terang saja, selamanya baru ini hari aku melihat ilmu tongkat yang mampu menandingi ilmu tongkatku. Engkau harus berlatih dengan tekun dan rajin, Kongcu. Di dunia ini banyak sekali terdapat orang yang lihai. Tergantung kepada kita sendiri untuk memperoleh ilmu yang tangguh. Akan tetapi Dian Ho nampak termenung. Dia memang sudah lama menaruh hati kepada Teng Chin Lan dan kini agaknya gadis itu telah menemukan seorang guru yang pandai. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh kalah oleh gadis itu. Bagaimana mungkin seorang calon suami kalah oleh calon isterinya? Dia mengharapkan kelak menjadi suami gadis yang amat menarik hatinya itu. Gadis itu berusia kurang lebih 16 tahun, cantik jelita dan nampak wajahnya selalu riang gembira dengan sinar matu yang berkilat penuh gairah hidup dan mulutnya yang selalu tersungging senyuman di bibirnya. Pakainya berkembang-kembang ramai dan cerah. Di pinggangnya melingkar sebuah sabuk hitam. Rambutnya yang hitam panjang itu dikuncir dua dan ditekuk menjadi sanggul yang rapi di belakang kepalanya, diikat dengan pita merah. Hidungnya yang mancung agak menjungat ke atas itu menambah kemanisan wajahnya dan nampak lucu dan menarik. Kalau ia tersenyum, hidung itu berkembang kempis dan bagaikan menjungat lebih ke atas lagi, seperti yang menantang. Manis sekali. Darah remaja itu bersenandung sarnbil melangkah mendaki lareng bukit itu. Tangannya mengenakan sebuah gelang kemala dan kedua tangannya memegang beberapa tangkai kembang mawar yang tadi dipetiknya di tepi jalan lah berada di lareng bukit di luar kota raja, nampak bergembira sekali walaupun berjalan seorang diri di jalan yang sunyi itu. Tiba-tiba darah itu berhenti di bawah sebatang pohon dan menundukkan mukanya. Sejenak ia memperhatikan suara di sekelilingnya, lalu ia tersenyum sambil mengangkat mukanya dan terdengar ia berseru riang, Wah, di sini agaknya banyak anjing serigalanya baru saja dia berkata demikian, dari empat penjuru menyambar senjata-senjata rahasia yang banyak sekali, seperti jarum, taku dan piau, semacam senjata rahasia runcing bentuk kerucut. Senjata-senjata itu meluncur ke arah tubuh darah itu dan tiba-tiba saja tubuh itu menghilang. Kini bermunculan banyak sekali pengemis hektung kaipang di tempat itu. Jumlah mereka ada telega puluh orang, mengepung pohon itu. Dan mereka dipimpin oleh Ciusa dan Suhengnya, Tio Seng, pengemis yang pendek gendut dan tinggi besar itu. Tadinya ada anggauta pengemis yang melihat gadis itu berjalan seorang diri keluar dari pintu gerbang kota raja. Dia cepat lari melapor dan mendengar ini, Ciusa dan Tio Seng cepat mengerahkan 30 orang anak buah dan melakukan pengejaran dan tadi mereka menyerang gadis itu dengan senjata rahasia. Ketika gadis itu tiba-tiba lenyap, mereka terkejut sekali dan cepat mengurung tempat itu. Kiranya gadis itu sudah berada sembilan i atas dahan pohon dengan kedua kaki terjulur ke bawah dan digoyang-goyang seperti seorang anak kecil sedang menonton keramaian di bawah pohon. Tadi Tio Seng dan Ciasa menyuruh anak buah mereka menyerang dengan senjata rahasia karena mereka sudah mendengar akan kelihayaan gadis itu. Apalagi gadis ini telah membunuh seorang anggauta perkumpulan, maka membunuh gadis ini pun tidak halangan bagi mereka. Ketika Tio Seng melihat gadis itu duduk di atas dahan pohon, dia segera menyuruh orang-orangnya mengepung pohon itu dengan ketat dan dia sendiri lalu memandang ke atas dan berseru keras, Hei, kamu nona yang berada di pohon. Engkau telah mencurul gelang kemala. Kami. Cepat kembalikan kepada kami dan mari ikut kami menghadap ketua kami, baru kami dapat memberi ampun kepadamu. Hai Hek, anjing-anjing serigala memang pandai menyalak dan menggonggong. Jembel-jembel pencuri dan perampok, kalau aku tidak mau menyerahkan gelang dan tidak mau turut dengan kalian, habis kalian mau apa engkau tidak akan dapat terlepas dari tangan kami. Kau telah diketung ketat. Turunlah dan menyerahlah. Engkau sudah membunuh seorang anggauta kami dan hanya ketua kami yang akan memutuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepadamu. Ah, 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 itukah? Ah, gauta kalian itli kurang ajar, berani memeluk pinggangku. Karena kekurang ajarannya maka dia tergigit oleh hular peliharaanku. Bukankah dia mati karena kesalahannya sendiri? Mengapa menyalahkan aku? Dan gelang ini, aku tahu bahwa seorang pengenis seperti dia tidak mungkin memiliki gelang seindah ini. Tentu dia telah rencuri, mencopet, atau merampok. Dan aku mengambil darinya karena benda itu bukan haknya. Mengapa kalian ribut-ribut? Dia tadinya hendak menjual gelang ini. Nah, biarlah aku yang membelinya dan kalian boleh membagi-bagikan uang ini. Gadis itu mengambil segenggam beberapa keping uang receh dan melemparkan uang receh itu ke bawah. Melihat lagak darah itu, Ciusa dan Tioseng menjadi semakin marah. Gadis itu amat menghina mereka. Biarpun mereka itu golongan pengemis, akan tetapi bukan pengemis biasa, melainkan anggauta-anggauta dari Hektung Kaipang. Nona, kalau engkau tidak segera turun dan menyerah, kami akan menyeretmu turun dan menggunakan kekerasan untuk menangkapmu bentak Ciuseng si pendek gendut dengan marah. Hai hai hai, engkau yang gendut seperti itu mana bisa memanjat pohon darah itu tertawa, kemudian mengeluarkan sebatang suling perak dan mulailah ia meniup suling. Suling itu mengeluarkan suara melengking tinggi dan menyanyikan sebuah lagu yang aneh namun merdu. Tioseng tak dapat menahan kesabarannya lagi. Dia memberi isarat kepada anak buahnya dan empat orang lalu berebutan memanjat pohon itu untuk menyeret si gadis yang bengal. Akan tetapi sebelum mereka tiba di dahan yang diduduki gadis itu, yang berada agak tinggi, tiba-tiba mereka berteriak ketakutan dan berjatuhan dari atas pohon, berdebuk dan tanah mengebulkan debu. Mereka berempat mengadu-adu dan ada kaki tangan yang salah urat karena terjatuh dari tempat setinggi itu. Ular hitam besar. Hii-yi-yi mereka bergidik. Ternyata ketika mereka tadi sudah dekat dengan si gadis, dari pinggang gadis itu merayap seekor ular hitam yang panjang. Kiranya sabuk hitam gadis itu adalah seekor ular hidup. Dan di lehernya melingkar pula ular merah yang telah membunuh anggauta pengemis yang berani memeluk pinggangnya, yaitu Aslong yang telah tewas. Setelah empat orang itu terjatuh, ular hitam lalu merayap kembali dan melingkar di pinggang yang ramping itu. Melihat empat orang anak buahnya jatuh dari pohon, Tio Seng menjadi semakin marah. Dia dan Cio Seng saja yang memiliki kepandayan untuk ini loncat ke atas. Dia memberi isarat kepada setainya dan mereka berdua dengan tongkat di tangan lalu meloncat ke atas, ke arah dahan di mana darah itu duduk dengan kaki tergantung. Mereka meloncat dan menggerakkan tongkat untuk menyerang. Akan tetapi tiba-tiba gadis itu menggerakkan tangannya dan ular hitam itu telah dipegangnya dan dipergunakai untuk menangkis dua batang tongkat itu. Ekor ular itu menangkap kedua tongkat dan sekali renggut kedua tongkat itu terlepas dari tangan kedua orang pengemis itu yang dengan terkejut sekali terpaksa melayang lagi ke bawah tanpa tongkat. Gadis itu tertawa dan sekali dia menggerakkan tangan, kedua tongkat itu meluncur turun dan kunancap di atas tanah. Tio Seng niarah sekali. Hayo tebang pohon ini perintahnya dan semua pengemis beramai-ramai menghampiri batang pohon untuk menebangnya. Akan tetapi kini suara suling itu itu lengking-lengking dan segera terdengar teriakan para pengemis, Hihih, ular-ular, ular banyak sekal benar saja, dari empat penjuru berdatangan banyak sekali ular yang menuju ke arah pohon itu. Itulah ular-ular yang datang terpanggil oleh suara suling. Melihat baunya yang amis, dapat diduga bahwa di antara rombongan ular itu terdapat banyak ular berbisa. Maka berserabutanlah para pengemis itu melarikan diri. Bahkan Tio Seng juga terpaksa menjauhkan diri karena ngeri. Sekali saja digigituiar berbisa berarti nyawa melayang, darah itu terdengar tertawa lagi. Kemudian Nani Pak Ia meloncat turun melayang ke bawah, kemudian melanjutkan perjalanannya pergi sambil menim suling dan ular-ular itu mengikutinya seperti serombongan domba yang jenak. 30 orang pengemis yang dipimpin Tio Seng dan Cio Seng itu hanya memandang dan sama sekali tidak berani mengijar. Malah mereka segera pulang untuk melaporkan peristiwa yang mengerikan itu kepada ketua mereka. Mendengar laporan anak buahnya Hek Tung Kai Ong mengerutkan alisnya. Darah itu bersenjatakan ular dan dapat memanggil banyak ular dengan sulingnya. Aneh sekali. Sepanjang pendengaranku yang memiliki ilmu kepandayan memanggil ular seperti itu hanyalah Ang Tok Moli. Akan tetapi ia bukan seorang gadis remaja, melainkan seorang wanita setengah tua, dia menjadi bingung. Kembalinya gelang kemala itu merupakan tanggung jawabnya. Kalau gelang kemala itu terjatuh ke tangan seorang darah yang demikian tangguhnya, dan yang mungkin sekali ada hubungannya dengan Ang Tok Moli, bagaimana mungkin dia dapat merampasnya kembali? Dia tahu orang macam apa Ang Tok Moli itu, seorang datlik wanita yang berilmu tinggi dan ditakuti orang. Mungkin dia dapat menghadap dan minta dengan baik-baik, akan tetapi bagaimana kalau wanita iblis itu menolaknya. Apalagi dia belum pasti bahwa yang mengambil gelang kemala itu ada hubungannya dengan Ang Tok Moli. Melihat suhunya bingung, kembali Bian Ho yang menghiburnya. Suhu, tidak usah suhu bingung. Biarlah aku yang akan menemui Teng Syo Chia dan gurunya, lalu menceritakan bahwa gelang itu dirampas oleh Ang Tok Moli. Biar mereka sendiri yang melakukan permintaan kembali atau perampasan dari tangan iblis betina itu. Mendengar ini, Hek Tung Kai Ong merasa terhibur dan mengaturkan terima kasih kepada muridnya itu. Siapakah darah yang bengal dan aneh itu? Benar dugaan Hek Tung Kai Ong la adalah murid Ang Tok Moli yang bernama Bu Lichin. Kita pernah bertemu dengan gadis itu ketika masih berusia 12 tahun, yaitu ketika Ang Tok Moli bertanding melawan Jeng Chi yang KWI. Lichin yang menolong Tian Li waktu akan disiksa oleh gurunya sendiri. Bu Lichin adalah seorang anak perempuan yang sejak kecil sekali celah dipelihara Ang Tok Moli lah sendiri tidak tahu siapa ayah bundanya. Menurut keterangan gurunya, ayah ibunya telah meninggal dunia dan sebagai anak yatim piatu yang sudah tidak memiliki keluarga lagi, ia dipungut dan dipelihara Ang Tok Moli sebagai miluidnya, digembleng dengan ilmu-ilmu silat yang tinggi, bahkan juga diberi pelajaran ilmu menguasai ular dan memainkan suling memanggil ular-ular. Sebagai seorang ahli racun yang pandai, Ang Tok Moli juga mengajarkan penggunaan segala macam racun dan obat pemunahnya kepada Lichin. Kini, dalam usianya yang 16 tahun, Lichin telah menjadi seorang darah remaja yang bengal dan berkepandayan hebat. Ketika itu, Ang Tok Moli sedang bertapa dan mempelajari semacam ilmu baru dan kesempatan ini dipergunakan Oeh Lichin untuk pergi bermain-main ke Kota Raja karena tempat pertapaan gurunya itu di sebuah berukit yang tidak jauh dari Kota Raja. Setibanya di Kota Raja, di pasar ia melihat Asyong dan kawan-kawannya menjual gelang kemalala tertarik, dapat menduga bahwa itu tentu gelang curian maka ia merampasnya. Tak disangkanya, Asyong berhasil memeluk, pinggangnya dan pengemis muda itu menjadi korban gigitan Ang Hua Choa. Biarpun ia murid seorang datuk wanita sesat yang berjuluk Iblis Betina, namun Lichin bukanlah seorang anak yang berhati kejam. Melihat ada orang digigit Ang Hua Choa, ia ingin memberikan obat penawarnya. Akan tetapi para pengemis itu sudah lari berhamburan dan ia tidak tahu harus kemana mencari orangnya yang tergigit tular. Terpaksa ia pun membiarkannya saja dan menganggap bahwa salah Asyong sendiri yang merangkul pinggangnya sehingga tergigit oleh Ang Hua Choa. Lichin bukan anak yang jahat hanya ia memang dengal dan suka menggoda orang. Setelah ia mendaki bukit dan tiba di puncak, melihat gelurunya sudah selesai dengan pertapaannya dan gurunya mengajaknya melanjutkan perjalanan. Lichin, dahulu aku melawan jengci yang KWI aku terkena pukulan mautnya. Akan tetapi setelah aku menguasai ilmuku yang baru ini, lain kali kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan dapat membunuhnya. Kalau engkau rajin dan tekun belajar, kelak akan kuajarkan ilmu baru ini kepadamu, kata Ang Tok Moli yang memang amat sayang kepada muridnya itu. Tentu saja Lichin merasa girang sekali dengan janji gurunya. Karena gurunya memelihara dan mendidiknya sejak ia masih kecil sekali, dan karena gurunya amat menyayangnya, timbul pula rasa sayang dalam hati Lichin terhadap gurunya, juga ia taat dan hormat kepada gurunya. Ang Tok Moli adalah seorang datuk perselatan wanita yang datang dari barat. Dahulu ia membuat nama besarnya di daerah Sin Kang di mana ia dianggap sebagai datuknya. Ketika ia terjun ke dunia Kang O di timur, namanya Rna jadi semakin terkenal karena jarang ada orang yang mampu menandinginya lah mempunyai seorang sute yang berjuluk Heka Liyong, naga bertanduk hilam, yang kemudian tewas di tangan jengci yang KWI dalam sebuah pertandingan memperebutkan kekuasaan. Inilah sebabnya mengapa Ang Tok Moli mencari jengci yang KWI untuk membalas dendam atas kematian sutenya itu, namun ia gagal, bahkan ia sendiri terluka parah walaupun ia dapat pula meluka jengci yang KWI. Kini datuk wanita itu memilih lembah sungai Wang Ho sebagai tempat tinggal. Di sebuah bukit, di lembah Wang Ho, ia mendirikan sebuah rumah besar dan tinggal di situ bersama muridnya. Ia juga mempunyai sembilan orang anak buah atau pelayan yang dilatih silat untuk melayaninya dan juga menjaga rumah. Akan tetapi wanita petualang ini seringkali meninggalkan rumah untuk merantau bersama muridnya. Kini ia juga sedang merantau dan bertapa di bukit dekat kota. Raja itu untuk mempelajari ilmu barunya. Setelah ilmu itu dapat dikuasainya, baru ia mengajak muridnya untuk pulang ke bukit tular, sama sekali tidak tahu bahwa di kota raja, muridnya telah membuat ribut dengan orang-orang Hektung Kaipang. Licin sama sekali tidak mau mengganggu gurunya dengan cerita tentang gelang kemala itu. Hem, dari mana engkau memperoleh gelang kemala itu, Licin gurunya bertanya ketika melihat gelang itu melingkar di lengan kiri muridnya. Ah, inikah, Subo? Ini saya dapat merampas dari tangan seorang pencuri, jawab Licin singkat dan Subonya tidak bertanya lagi. Bagi datuk sesat ini, merampas atau mencuri bukanlah hal yang aneh dan patut untuk diselidiki atau dibicarakan. Lain kali, kalau merampas barang, haruslah yang berharga, bukan hanya gelang kemala seperti itu, katanya singkat. Teocu suka sekali gelang ini, Subo, jawab Licin singkat pula dan gelang itu tidak lagi dibicarakan. Mereka lalu berangkat menuju ke selatan, kembali ke Bukit Tular yang sudah beberapa bulan lamanya mereka tinggalkan betapa kuasanya Seng Waktu. Segala sesuatu di alam maya pada ini, semua akhirnya tunduk kepada Seng Waktu. Anak kecil menjadi orang tua, yang tua meninggal dunia, segala sesuatu berubah dan ditelan oleh Seng Waktu. Tidak ada yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Seng Waktu. Semuanya berubah, berubah, dan berubah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal hanyalah yang maha kekal, Tuhan yang maha esah. Tidak terpengaruh oleh waktu, karena waktu adalah alat belaka yang dipergunakan oleh Tuhan untuk mengubah segala sesuatu. Tahun-tahun melesat seperti anak panah lepas dari busurnya. Tanpa dirasakan, tiga tahun telah lewat sejak Cinlan digembleng oleh peri lokal. Darah yang tadinya memang sudah mendapat bimbingan dari para jagoan istana itu, yang memiliki bakat yang baik. Kini telah menjadi seorang gadis berusia delapan belas tahun yang berilmu tinggi. Telah telah menguasai ilmu tongkat hok motung, tongkat penaluk iblis, yang diajarkan oleh Pek Ilokai disampai kera menghimpun Sengkeng yang cukup kuat, dan juga ilmu ginkang, meringankan tubuh, yang membuat gadis itu dapat bergerak seringan burung. Pada suatu pagi, seperti biasa seminggu sekali, Cinlan pagi-pagi sekali telah datang ke Kudil Kuan Imbyo untuk menemui gurunya. Akan tetapi tidak seperti biasanya, Pek Ilokai pagi itu menyambutnya dengan wajah agak muram. Cinlan, engkau telah dapat menguasai hok motung dengan baik dan semua ilmu yang ku kuasai telah kuajarkan kepadamu. Engkau selama ini menjadi murid yang tekun dan rajin sehingga memuaskan hatiku. Akan tetapi, sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk berpisah. Sudah tiga tahun aku berada di sini dan aku akan melanjutkan perjalananku, Suhu, mengapa begini tiba-tiba? Seminggu yang lalu Suhu Bejum mengatakan sesuatu tentang keinginan Suhu untuk pergi kata Cinlan terkejut. Gurunya tersenyum. Memang telah terjadi sesuatu. Telah datang seorang musuh lamaku yang hendak menantangku. Akan tetapi aku sudah jenuh untuk bertanding ilmu silat, muridku. Pertandingan ini seperti itu hanya menanamkan dendam saja bagi yang kalah. Musuh ini sudah dua kali kalah olahku, akan tetapi selalu saja dia mencariku untuk mengajak bertanding lagi, untuk menebus kekalahan-kekalahannya yang lalu. Aku jemuh, Cinlan, akan tetapi, Suhu. Kalau dia memaksakan kehendaknya, memang harus dilawan dan diberi hajaran kata gadisi itu dengan penasaran. Watak Cinlan memang pemberani. Kalau Suhu tidak menerima tantangan lalu melarikan diri, tentu Suhu akar dianggap penakut dan pengecut. Suhu, kalau perlu biarlah aku yang mewakili Suhu menandinginya katanya lagi dengan sikap gagah. Pek Ilokai mengangkat telunjuk kanannya. Cinlan, lupakah engkau akan semua pesanku? Ilmu silat bukan untuk mencari permusuhan, bukan untuk berkelahi, melainkan untuk memelah diri. Kalau tidak diserang orang, tidak perlu kita mendahului menonjolkan ilmu silat. Dan pula, jangan engkau memandang remeh musuh ini. Dia memiliki ilmu silat yang tinggi. Dulu pun hanya kalah sedikit saja olehku. Sekarang dia tentu sudah menambah ilmu pengetahuannya dan belum tentu aku sendiri dapat menangkan dia. Maka jangankah coba-coba untuk melawannya, hahaha, engkau benar sekali, Pek Ilokai. Dan aku pun tidak sudi melawan muridmu, apalagi kalau ia seorang anak perempuan yang masih kecil tiba-tiba terdengar suara yang lantang sekali, seolah yang bicara telah berada di dalam kuil itu. Akan tetapi suara itu terdengar dari tempat yang jauh. Ah, terlambat juga, Pek Ilokai mengeluh, bukan karena takut, melainkan karena menyesal bahwa sekali lagi dia harus melayani musuh. Ingat, Cinlan, Kalau engkau melihat aku bertanding dengan orang itu, jangan sekali-kali engkau mencampurinya. Selain dia berbahaya sekali bagimu, juga aku tidak suka bertindak curang dengan melakukan pengeroyokan. Setelah berkata demikian, kakek itu menyeret tongkat bambunya dan melangkah keluar dari kuil. Cinlan cepat mengikuti gurunya dan ternyata orang yang bicara tadi belum tiba di depan kuil. Akan tetapi ada angin menyambar dan tiba-tiba di depan suhunya telah berdiri seorang kakek yang usianya tentu sudah hampir 70 tahun. Kakek itu tubuhnya kurus dan bongkok, rambut kumis dan jenggotnya sudah putih semua. Seperti juga Pek Telokai, kakek itu memegang sebatang tongkat bambu, akan tetapi bambu il, ia adalah bambu kuning. Itulah jengci yang KWI, datuk dari Guha Tengkorak di Lembah Iblis KWI San. Watak jengci yang KWI memang aneh. Setiap kali mendengar ada seorang tokoh Kang Owi yang liai, tentu tokoh itu dia ada tangi untuk diajak bertanding ilmu silat. Demikian pula, ketika dahulu mendengar akan nama besar Pek Ilokai, dia mencari kakek pengemis itu untuk diajak bertanding, apalagi mendengar bahwa kakek itu memiliki ilmu tongkat yang sukar dicari bandingannya. Dalam pertandingan pertama kali itu, dia kalah. Akan tetapi sudah menjadi watak jengci yang KWI yang sukar menerima kekalahan. Dia melatih diri lagi, kemudian setelah lewat tiga tahun, dia mencari lagi Pek Ilokai dan menantang lagi. Dan ternyata walaupun selisih ilmu tongkat mereka tidak banyak, akhirnya dia kalah lagi, bahkan menderita luka pada pahanya. Dia bukannya jera dengan kekalahan kedua ini, bahkan belajar lagi memperdalam ilmu tongkatnya dan ini hari, lima tahun setelah kekalahannya yang kedua dia dapat mencari Pek Ilokai untuk menantang lagi. Kini kedua orang kakek itu sudah berhadapan lagi. Jengci yang KWI, mau apa engkau datang mencari ku tanya Pek Ilokai? Hahaha, bukankah kemarin sudah ku kirim berita kepadamu benar, aku sudah menerima berita darimu bahwa engkau hendak datang mencariku, akan tetapi dengan maksud apa jangan seperti anak kecil, Pek Ilokai. Apalagi maksudku kalau bukan menantang engkau untuk mengadu ilmu. Dan sekarang ini aku harus dapat menang Pek Ilokai menghela nafas panjang. Engkau lah yang seperti anak kecil, Jengci yang KWI. Apakah tidak akan ada habisnya mengadu kepandayan? Apa perlunya? Kalau engkau irigin menang, biarlah sekarang juga aku mengakui kekalahanku darimu, tidak tiba-tiba suara Jengci yang KWI menggelegar. Sudah dua kali engkau mengalahkan aku, sekarang aku datang untuk menebus kekalahan dan kau harus menandingi aku. Kalau aku tidak mau melawanmu, aku tetap akan menyerangmu dengan tongkatku. Kalau aku tidak mengelap atau menangkis, hehehe, jangan memancingku dengan segala akal busukmu untuk menghindarkan diri dari pertandingan. Kalau engkau tidak mengelap atau menangkis, engkau akan mati di bawah pukulan tongkatku. Pek Ilokai menghela nafas lagi. Jengci yang KWI. Engkau terlalu memaksaku, baiklah, aku akan melayanimu, akan tetapi hanya dengan satu perjanjian. Perjanjian apakah engkau harus berjanji bahwa pertandingan antara kita ini yang terakhir kalinya? Kalah atau menang, kali ini yang terakhir dan lain kali engkau tidak akan mencariku untuk menantang lagi? Hahaha, baik, aku berjanji tidak akan menantangmu lagi. Pertandingan ini yang terakhir bagiku. Hahaha, bagaimana tidak akan menjadi pertandingan terakhir kalau sekali ini engkau yang kalah? Mari kita mulai Jengci yang KWI melintangkan tongkat bambu kuningnya di depan dada. Pek Ilokai juga mempersiapkan tongkatnya karena dia tahu benar bahwa musuh yang dihadapinya ini adalah seorang yang sakti dan berilmu tinggi. Pek Ilokai, lihat serangan ku tiba-tiba Jengci yang KWI sudah menyerang. Serangannya dasyat sekali, bukan saja cepat, akan tetapi juga mendatangkan angin pukulan yang hebat. Pek Ilokai menggerakkan tongkatnya menangkis. Des biarpun keduanya hanya tongkat bambu, akan tetapi ketika bertemu di udara, bukan main hebatnya, mendatangkan getaran yang terasa oleh Chinlan yang menonton pertandingan itu dengan hati cemas. Kemudian muncul pula Tiong HWI Nikou, Ketua Kudil Kuan Indio, yang berdiri di samping Chinlan. Juga wajah Nikoui ini narempak gelisah karena agaknya ia tahu benar bahwa pertandingan yang terjadi di halaman kudil itu merupakan pertandingan antara dua orang ahli yang amat lihai sehingga dapat dibilang merupakan pertandingan antara hidup dan mati. Kini pertandingan berjalan semakin cepat sehingga bagi orang lain tentu tidak akan mampu mengikutinya. Bahkan Tiong HWI Nikou sendiri menjadi pusing mengikuti jalannya pertandinganlah sudah tidak dapat membedakan mana kawan-mana jawan saking cepatnya dua orang kakek itu bergerak. Mereka soyah terbungkus dua gulungan sinar yang sama lebarnya. Akan tetapi Chinlan yang sudah mewarisi ilmu yang tinggi dari gurunya, dapat mengikuti jalannya pertandingan itulah menjadi semakin cemas karena benar seperti yang dikatakan gurunya, musuh ini luar biasa tangguhnya. Gerakan tongkatnya berisi tenaga sinkang yang kokoh kuat sehingga beberapa kali tongkat di fangan gurunya terpental. Akan tetapi pek ilokai tidak sampai terdesak karena ilmu tongkat hok motung itu memang memiliki keistimewaan, terutama sekaki kalau menghadapi ilmu tangguh dari lawan. Pertandingan berjalan seru dan mencapai puncaknya setelah lewat 200 jurus. Chinlan menyesal sekali melihat gurunya beberapa kali mengalahlah melihat beberapa kali jengci yang KWI membuat lowongan yang bisa dimasuki, akan tetapi gurunya tidak menggunakan kesempatan ini dan itu hanya berarti bahwa gurunya tidak ingin mencari kemenangan, bahkan mengalah. Ketika jengci yang KWI menusuk dengan tongkatnya dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, pek ilokai menangkis, juga dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Krak dua tongkat bambu itu bertemu dan keduanya hancur berkeping-keping. Akan tetapi pada saat itu, jengci yang KWI melepaskan tongkatnya dan menghantam dengan tangan kanannya ke arah dada pek ilokal dengan kuat sekali. Plak pil buh pek ilokai tidak bergeming, akan tetapi pada saat yang sama pek ilokai menolakkan tangan kanannya ke pundak jengci yang KWI dan tubuh kakek itu terpental sampai beberapa meter jauhnya. Jengci yang KWI terkejut sekali dan dia merangkak bangun, mukanya pucat sekali dan jelas bahwa dia telah terluka di bagian dalam tubuhnya. Pek ilokai, kau, kau, memang hebat, katanya terengah-engah, lalu dia membalikan tubuhnya dan melangkah pergi dengan cepat. Chinlan merasa girang sekalilah lari menghampiri gurunya dan berkata, Suhu, engkau menang akan tetapi tiba-tiba pek ilokai mendekat dadanya, mengeluh dan tentu roboh terguling karena pingsan kalau saja Chinlan tidak cepat memeluknya. Tiong HWI ini kau juga lari. Menghampiri dan melihat keadaan kakek itu, ia membantu Chinlan membawa pek ilokai ke dalam kuil. Kakek itu direbahkan di atas pembaringan, dan setelah memeriksa sejenak, Tiong HWI ini kau menghela napas panjang dan menggeleng kepala, nampak gelisah sekali. Bagaimana, Sukau? Bagaimana keadaan suhu tujuh inci? Tanya Chinlan dengan khawatir. Sambil menggeleng kepala perlahan Tiong HWI ini kau yang paham ilmu pengobatan itu berkata, Wah, lukanya parah sekali. Pukulan dari jengci yang KWI itu amat hebat. Sukarlah mencari obat untuk dapat menyembuhkan luka seperti itu. Obat kuat yang ada yang bisa didapatkan hanya akan memperingan penderitaannya saja, tidak akan dapat menyembuhkannya. Akan tetapi aku akan memberinya obat peringan penderitaan itu, ah, Sukau? Apakah kalau begitu nyawa suhu tidak dapat ditolong lagi tanya Chinlan dan otomatis kedua matanya menjadi basah? Memang ada obatnya, akan tetapi alangkah sukarnya dan bahkan hampir tidak mungkin didapatkan apa itu, Sukau? Katakan, apa itu obat yang kiranya dapat menyembuhkan suhu ada semacam buah yang disebut sianto yang hanya tumbuh di pulau ular emas. Kabarnya buah sianto itu dapat menyembuhkan luka dalam yang bagaimanapun hebatnya. Kabar itu seperti dongeng saja dan pini sendiri belum pernah melihatnya. Juga tidak tahu apakah kabar itu hanya kabar bohong atau benar-benar pulau ular emas. Di mana itu di pelemur terdapat lautan pohai di sanalah pulau itu, di antara pulau-pulau lainnya. Para nelayan tentu tahu di mana pulau itu. Akan tetapi perjalanan itu berbahaya sekali, tidak pedul bagaimana bahayanya aku akan pergi ke sana mencari buah sianto kata Chinlan dengan suara tegas. Akan tetapi berbahaya sekali bagaimu. Entah kalau engkau membawa pasukan ke sana, tidak. Ayah tentu melarang kalau aku menggunakan pasukan. Biar aku pergi sendiri akan tetapi bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu, Socia. Di sana terdapat sebuah pulau lain yang amat ditakuti orang, yaitu Pulau Naga. Semua orang di dunia Kang Ong juga segan melewati pulau itu karena takut bertemu dengan penghuni Pulau Naga. Sebaiknya kalau Socia menyuruh saja seorang mencari ke sana, tidak. Aku sendiri yang harus mencarinya. Sukou, tentu Sukou mengetahui tentang kebaktian, bukan? Suhu telah demikian baik kepada aku. Selama tiga tahun Suhu melatih dan memberikan semua ilmunya kepadaku dan untuk itu, aku tidak pernah berbuat sesuatu untuknya. Kini Suhu berada dalam ancaman maut. Aku sebagai seorang yang mengenal Budi harus menunjukkan kebaktianku kepada guruku. Akan tetapi Sukou jangan mengatakan hal ini kepada siapapun juga. Kalau ayah mengetahui, tentu dia melarangnya, kalau pangeran mengutus orang cari nona kes ini. Katakan saja tidak tahu kemana aku pergi. Baiklah, Socia.